oke di video kali ini kita akan membahas tentang trend kita akan membuat screen screen trend terlebih dahulu disini saya tambahkan screen untuk trend lalu saya save disini saya ganti background color nya background color nya sesuai hati anda oke lalu disini saya pergi ke navigator lalu saya menambahkan tombol untuk trend nya saya drag saja lalu disini open screen nya untuk trend oke lalu caption nya saya ubah trend close lalu save nah lalu kita pergi ke trend disini klik kita drag seperti ini oke lalu kita ke symbol setelah kita ke symbol kita ke slider oke lalu kita pilih slider yang ini saja setelah itu kita double klik slider nya tag name nya kita ganti ke temperatur dengan tipe nya integer oke lalu kita save lalu disini saya tambahkan lagi slidernya saya double klik lagi dan tag name nya ini eh saya ganti kelembapan kelembapan oke 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 kan tipe nya integer setelah itu saya double klik trend nya disini ada beberapa kita pilih point label nya kita menambahkan temperatur itu untuk menunjukkan temperatur tadi lalu disini kelembapan nah disini ada beberapa stand data source nonscale lalu kita pilih style nya disini style nya saya bikin normal saja lalu udah expression nya saya pilih yang ini saja lalu ada tipe nya tipe nya tipe atau continue atau apa seperti ini lalu ada ketebalan nya lalu ada color nya disini color nya saya ganti menjadi warna merah saja lalu ada tipe fill nya ada no fill ada beberapa tipe seperti itu lalu untuk kelembapan saya ganti juga saya ganti warna biru saja lalu tipe nya continue ketebalan nya ini saja ok ngefil ok ok lalu kita coba jalankan taran lalu kita pilih disini trend maka tampilannya akan seperti ini selanjutnya trend ini berjalan kan jalan-jalan lalu ketika kita klik ini terus kita kembali ke trend maka dia akan kembali seperti awal nah apakah bisa trend ini berjalan terus bisa caranya disini kita klik tags lalu kita klik insert disini klik kanan di sini ada description ada history format ada ada integer setiap data akan tersimpan saya klik blip property lalu disini tag name nya saya buat temperatur total temperatur lalu disini saya buat kelembapan nah kita coba ke story story pada intusoft atau software nya di story ini tidak ada kan kosong contoh kita save disini ini oke story nomor 1 lalu kita jalankan kita pilih trend disini nah ketika datanya berjalan seperti ini lalu kita klik aktif object kita tombol lain kita trend lagi lagi maka trend nya tetap berjalan tidak terolak kembali itu dia kalau kita klik animation lagi maka datanya tetap berjalan seperti yang awal tadi kalau kita close dulu lalu lalu kita ke history atau hst maka ada file disini kalau kita ingin membukanya jadi tidak ada file nya tidak bisa untuk data.dxt nya lalu caranya seperti apa kita klik profile lalu disini kita klik Windows of kita klik bin lalu kita cari hst to text klik kanan kita copy kita kembali ke story tadi disini lalu kita copy disini kita paste lalu file tadi hst kita drag kita masukkan ke disini maka data.txt nya akan muncul nah ini dia mengetahui berapa temperatur dan berapa kelembapan yang didapat oke kira-kira seperti itu lalu kita close dulu disini kita kembali ke software nya kita klik trend ini kita double klik disini di point ini kita bisa mengganti tipe nya menjadi solid color eh kita tambahkan disini maka beberapa beberapa atau tampilnya seperti ini kita save kita run kembali kita klik trend maka tampilannya akan seperti ini itu karena kita mengubah tipe nya jadi solid color seperti ini nah lalu disini ada beberapa fitur nih di trend ada untuk data static nya disini kita bisa ubah pada spc setting pening lalu ada print lalu ada print ketika kita ingin menyimpan atau ngeprint atau scale disini lalu ada multi cursor ketika kita ke kursor sini maka data kursor nya akan hilang atau ditampilkan kembali lalu ada legend properties kita bisa menambahkan sesuai keinginan kita kalau ada zoom in zoom out lalu kita bisa ada desktop kita bisa stop maka grafik nya ternyata jalan lalu kita klik run lalu kita klik di sini maka yang ditampilkan cuma tolong bapak oke lalu contohnya kita punya data ini sebuah data terus kita ingin menampilkan pada trend itu bisa tidak tentu saja bisa caranya seperti ini kita close ini lalu kita klik trend kita tambahkan sebuah trend yang baru lalu kita pilih ke Excel atau data yang ingin kita tampilkan data yang sudah ada di sini saya sudah membuatnya contohnya datanya seperti ini lalu kita klik save save as kita pilih satu folder folder nya tempat screen tadi saja lalu saya ganti file nya text terus saya ganti tipenya tipenya kita pilih CSV command delimit tim save case nah setelah datanya itu kita buka file nya nah ini file nya lalu kita double klik di sini kita pilih data source kita klik new contohnya saya ingin buat mencoba gitu namanya lalu create disini axis nya saya buat 0 lalu data source nya saya ambil data yang tadi itu CV lalu kita pilih comment kalau tipenya comment tadi kita okekan saja oke lalu disini ada axis nya saya ganti menjadi numeric bukan data lagi atau time karena datanya langkah lalu janda legend disini bebas kita pilih apa saja ada toolbar sekian kita lalu ada advance nah sini kita kita menambahkan per tektik label nya eh saya tambahkan trend contoh trend 1 lalu lalu kita buat trend 2 data source nya kita bikin mencoba untuk data tadi lalu style nya oh iya tag file nya saya bikin 1 disini harus dibikin 2 saya ganti warna merah saja seperti tadi tipe nya ini warna biru okekan oke close lalu kita save kita jalankan hmm kita pilih trend sini maka datanya akan seperti ini itu data source nya kenapa dia tidak beraturan karena nilainya tidak beraturan dari awal nah kita bisa pilih untuk yang trend 1 trend 2 seperti itu sekian seperti itu penjelasin saya terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih